Sang kekasih abadi kita yang sententiasa memberikan segalanya kepada kita Baik dari dunia ini sampai ke akhirat gelap Oleh karena itu wajar kalau hanya Allah tempat kita bersandar Puasa idealnya merefleksi kita semua untuk mengubuk satu kesadaran Yang pertama adalah kesadaran kebangsaan bahwasanya kita adalah satu umat Berasal dari nenek moyang yang sama turun-temurun sampai kita generasi hari ini Kita harus bisa menyadari dari mana kita berasal dan mau kemana kita akan kembali Kecuali hanya bersandar kepada Allah Yang kedua refleksi Ramadan adalah untuk menyadarkan kita akan keagungan Allah Refleksi Ramadan akan menyadarkan kita betapa mahanya Tuhan Sang Pencipta Oleh karena hanya dia lah tempat satu-satunya untuk kita memanjatkan doa Untuk kita menggantungkan berjuta harapan Jadi kalau Allah tempat bersandar maka kita semua akan selamat Sebagai sebuah analogi Kalau kita bersandar kepada pejabat Pejabatnya pensiun kita kiamat Kalau kita bersandar kepada jenderal Jenderalnya pensiun kita pun selesai Kalau kita bersandar kepada dirut atau komisaris Maka komisaris dan dirut selesai Maka kita pun akan terkatung-katung Tetapi kalau kita bersandar kepada Allah Segala sesuatunya hanya bergantung kepada Allah Biar apapun yang terjadi di hadapan kita Iman kita akan tetap bergobar-gobar Sejuta harapan masih dapat kita gabai Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Apapun bisa terjadi dari sesuatu hal yang Bahkan tidak mungkin secara akal Tetapi dapat kita raih Mungkin itulah dua renungan Dua refleksi kesadaran Ramadhan ini harus kita tanamkan Yang pertama memupuk kesadaran kebangsaan Mempererat persaudaraan bahwasannya